Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelumnya saya ingin memberitahukan Bahwa mas Adi sedang tidak enak badan Jadi sementara saya yang akan menemani kalian menceritakan kisah horror kali ini Doakan juga ya teman-teman agar mas Adi sehat kembali Supaya bisa menemani kalian lagi Jangan khawatir Insya Allah besok akan tetap diisi oleh mas Adi kembali ya Apabila saya penyampaiannya tidak sebagus mas Adi Sebelumnya saya mohon maaf ya Ada satu cerita dari seorang narasumber Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya Di atas dipan buruk Tikar dan kasur yang telah usang Yang berada di dalam gubuk tengah tegalan kini kangparto hidup Ia hanya bisa mengadu Beberapa bagian tubuhnya telah lumpuh Untuk berjalan ia harus terseok-seok Karena kaki kanannya nyaris tak bisa digerakan Ia harus menyeretnya untuk berjalan Anggota badan yang masih tersisa Dan dapat berfungsi normal Hanyalah kepalanya Dengan mulut yang tak pernah puas makan apapun Untuk makan Ia hanya mengandalkan pemberian saudara-saudaranya Yang sekali datang mengunjunginya Ia masih belum terlalu tua Umurnya baru saja menginjak tahun yang ke-40 tahun Tapi ia telah kehilangan segalanya Setelah semua yang ia miliki habis begitu saja Istrinya telah meninggalkannya dengan perasaan malu Dan membawa serta anaknya yang hampir berusia satu tahun Kangparto pada mulanya adalah orang yang dipandang cukup mampu Rumah besar dan indah Dari jerih payahnya memborong bangunan Telah menjadi tempat berteduhnya Istrinya adalah seorang wanita cantik Yang bertemu saat ia kondangan keluar kota Jatuh hati lalu menikah Dari hasil pernikahannya Lahirlah seorang anak perempuan cantik Yang sangat mengemaskan Bergaul dengan orang-orang berduit Kangparto sendiri panas hati Ia hanya memiliki mobil kijang kotak keluaran lama Sementara teman-temannya Tiap tahun selalu bergeranti mobil Bahkan beberapa teman telah berinvestasi Memiliki bidang-bidang tanah di luar kampungnya Sifat iri dan serakah Menghujam dalam dada Kangparto Ia ingin bisa menyamai teman-temannya Lewat informasi seorang teman Ia mendatangi sebuah lokasi tersembunyi di daerah Klaten Yang konon menjadi kerajaan Tuyul Bertemu dengan juru kunci yang memberikan persyaratan yang tak terlalu berat Yang penting ia menyediakan setiap malam Jumat sesaji Berupa pisang raja dua sisir Enteng-enteng berondong Bunga setaman Teh manis dua gelas Rokok dua batang Getuk dan madat selama tujuh kali berturut-turut Nanti kalau sudah tujuh kali malam Jumat Bapak kesini mengambil tuyulnya Demikian pesan juru kunci Sangat mudah Batin Kangparto Ia pun pulang Membeli semua keperluan sesaji Dan memasangnya di lantai dua rumahnya Tiap hari selepas tengah malam Terdengar suara gaduh Bahkan suara cicit anak ayam di lantai dua rumahnya Anaknya sering rewel Dan tak bisa tidur sampai pagi menjelang Tapi Kangparto Tidak peduli Ia terus memasang sesaji sampai Jumat ketujuh Dan setelah itu Anaknya baru bisa tidur dengan tenang Di hari yang ditentukan Kembali Kangparto menemui juru kunci Ia diberi sebuah botol berwarna coklat Berukuran 10 cm Menggunakan tutup janggel Atau batang biji jagung Di rumah Kangparto sudah mempersiapkan segalanya Sebuah ruangan khusus telah ia buat Menggunakan cat dengan dasar hijau Dengan berbagai gambar binatang sesuai pesanan juru kunci Tak lupa pula Ia menyediakan kunyit dan benggel Sebagai tambahan sesaji Bagi perewangan tuyul yang ia pelihara Kunyit dan benggel Jangan sampai ketinggalan Karena itu sesaji utama Pesan juru kunci Dari sini Belum kelihatan Nanti kalau ia merasa betah Dan cocok tinggal di rumah bapak Ia akan menampakkan diri Juru kunci menambahkan pesannya Benar saja Sampai di rumah Si tuyul dengan kepala pelontos itu Muncul dari botol Badan kecil tak lebih dari 10 cm Mengeluarkan suara seperti Cicit anak ayam Dengan gigi kecil dan runcing menyeringai Si tuyul seperti memberi kode Agar ia diajak jalan-jalan Dan meminta Kangparto menggendongnya Kangparto menurut saja Malam itu ia berkeliling kampung Dengan berjalan kaki Di punggungnya tak nampak apa-apa Tapi ia merasakan Seperti menggendong orang dewasa Yang hangat Kulitnya bersentuhan Dengan kulit punggungnya Terengah Nafas memburu Tapi ada lecutan di pantatnya Agar ia terus berjalan Sampai ia merasakan Di punggungnya sudah tidak ada Apa-apa lagi Ia pulang Dan terhuyung Lalu tertidur pula sampai pagi Pagi hari Di ruang yang ia sediakan Kangparto melihat Sebuah keajaiban Di atas kasur Dengan spray hijau Yang ia sediakan Untuk tuyul perewangannya Terlihat uang bertumpuk Tak terhitung Ia bersorak kegirangan Istrinya terbahak Bagai orang gila Melupakan kancing Bajunya yang terbuka Sementara anak bayinya Dalam gendongan Hanyak terbengong Menyaksikan pola Kedua orang tuanya Di balik cermin kecil Yang disediakan Kangparto Tuyul kecil mengintip Dan memperhatikan Belahan dada Istri Kangparto Dengan menyeringai Sejak itu Kehidupan Kangparto Berubah Rumahnya kini Tak lagi sepi Seberangkat Home theater Melengkapi ruang Tamunya Beserta kursi mewah Yang ia pesan Dari luar negeri Tak lupa Mobil idaman Sudah hadir Menghuni garasi Setiap malam Kangparto Tak bosan Berkeliling kampung Dengan tangan Di belakang Seperti Menggendong orang Ia tak lagi Kelelahan Bahkan sanggup Berjalan jauh Tanpa istirahat Karena ia paham Dengan apa Yang ia dapatkan Malam itu Sehabis berkeliling Kangparto Tak bisa tidur Bayinya Rewel Terus menerus Ia menengok Ke kamarnya Istrinya Tertidur pulas Seperti tak mendengar Tangisan bayinya Ia melihat Dengan mata Kepala sendiri Si tuyul Menyeret bayinya Supaya menjauh Dari jangkauan Asi Ia menyedot Salah satu puting Payudara Istrinya Sementara tangannya Mempermainkan Puting satunya Kangparto Berusaha mencegah Tapi mulut si tuyul Dengan gigi runcingnya Seperti mau menerkam Ia membiarkannya saja Sambil menenangkan Bayinya Setelah puas Si tuyul itu Hilang begitu saja Masuk dalam Ruangannya Sementara itu Warga kampung Heboh Banyak kehilangan Uang simpanan Dimanapun berada Selalu raib Dengan beberapa Lembar tersisa Para pedagang Pemilik toko Para petani Yang baru saja Menjual hasil panen Bahkan para pegawai negeri Kehilangan uang mereka Kang Parto Malam ini Masih melakukan ritual Tapi karena sibuk Ia lupa mengganti Jahe dan kunyit Di gendongannya Seperti ada suara Mengeram Tanda seorang marah Lalu saat Beban di belakangnya Terlepas Ia kembali pulang Bahkan malam itu Ia merasa Tidak enak Anaknya juga Terus menangis Bahkan menolak Saat diberi Asi Lalu Kang Parto Merasakan Kaki tangannya Seperti ditusuk Benda runcing Ia mengadu Berguling-guling Dan jatuh pingsan Di lantai Dengan mulut Terenganga Di sebuah tempat Orang berkerumun Seorang paranormal Mendeteksi Keberadaan tuyul Mereka menyediakan Bas komperisi Kepiting sawah Dan sate daging katak Yang terus dibakar Dengan bumbu rempah Saat hendak beraksi Si tuyul merasakan Ada bau menyengat nikmat Ia melupakan tugasnya Mengambil uang Tapi malah menuju perangkap Si tuyul datang Paranormal menangkapnya Dan memasukkan Dalam sebuah botol kaca Beberapa tusukan Menggunakan jarum Menyasar kaki Dan tangan si tuyul Si tuyul terpenjara Dalam botol kaca Meninggalkan penderitaan Bagi yang memeliharanya Yaitu Kang Parto Keesokan harinya Kang Parto dibawa Ke rumah sakit Harta benda Kang Parto Sudah habis dijual Untuk pengobatannya Istrinya kembali Ke rumah orang tuanya Meninggalkan Kang Parto Dalam kesengsaraan Dalam gubuknya Kang Parto Terus mengadu Ajal yang dimintanya Tak kunjung datang Karena jiwanya tergadai Pada jasad si tuyul Perewangan Yang kini Terpenjara Dalam botol kaca Dan akhirnya Cerita pun Selesai Sampai disini Ya teman-teman Dari cerita ini Kita juga bisa Mengambil pelajaran Bahwa kita harus Terus meningkatkan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Agar tidak mudah Tergoda Rayuan Dan bujukan Setan Yang akan Menyesatkan Manusia Sampai Akhir zaman Semoga cerita ini Memberi manfaat Untuk kita semua Ambil Sisi positifnya Dan buang Jauh-jauh Sisi negatifnya Sampai Berjumpa kembali Di video Kisah misteri Terbaru Selanjutnya Terima kasih Untuk yang sudah Menonton Jangan lupa Like, Comment, Dan subscribe Agar channel ini Semakin lebih baik lagi Kurang lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati